Sederalun, Masjid Sultan Singapura adalah landmark ikonik di Kampung Glam yang bersejarah. Kampung Glam merupakan titik utama masyarakat muslim di negeri ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1824 oleh Sir Stamford Raffles untuk memenuhi keinginan Sultan Hussein Shah, Sultan pertama di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sederalun. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1441 Hijriah. Saat ini kami, saya berada di Kampung Glam, Singapura ya. Nah di belakang saya ini ada Masjid Sultan Singapura. Masjid Sultan Singapura ini masjid yang dibangun untuk Sultan pertama di Singapura. yaitu Sultan Hussein Shah, Sultan Hussein Shah. Ini dibangun oleh pendiri Singapura itu pada saat itu. Kita lihat ini adalah Kampung Melayu, kampung keempat pusatnya orang muslim di Singapura. Nah ini suasananya, kita lihat Sederalun, ini adalah Taman Warisan Melayu ya. Nah istana Kampung Gelam. Ini kita lihat istana Kampung Gelam. Nah ini dia istana. Nah ini satu-satunya kampung di Singapura yang tidak bisa dibangun bangunan modern ini. Tidak boleh dibangun bangunan modern karena ini adalah warisan Raja, warisan Sultan Singapura dulunya. Kita coba lihat ke masjid ya. Sederalun kita jalan-jalan untuk melihat kawasan ini, kawasan warisan budaya yang dilindungi oleh undang-undang Singapura. Tidak boleh dibangun bangunan-bangunan besar lagi. Jadi disana, dibelakangnya ada gedung-gedung besar. Nah ini rumah makan Minang. Disini kalau misalnya Anda kesulitan makan di Singapura bisa datang ke rumah makan Minang, ke kawasan Kampung Gelam ini. Ini Sederalun. Dia bangunan-bangunan lama ini. Tapi sudah terdata sangat rapi. Disini juga sangat bersih. Kita coba jalan. Nah ini adalah komplek masjid. Dan ini dipisah masjidnya. Antara perempuan dan laki-laki ini dipisah. Jadi ada masjidnya untuk perempuan. Masjidnya di sini. Kemudian yang disana adalah untuk laki-laki. Ini banyak sekali ini wisatawan di sini ya. Sederalun. Karena ini adalah hari libur maulid nabi. Bukan cuma orang-orang muslim. Tapi banyak juga turis-turis yang datang dari sini. Nah ini sepertinya dari Malaysia maupun Indonesia. Nah ini banyak sekali ini kampungnya kesana. Nah ini ada juga yang dari Aceh ini kayaknya. Dari Aceh pak. Wah ini. Bos danis. Awi danis. Ada dua orang ini selalu. Kita coba lihatnya. Sedang ada peringatan maulid di dalam. Di dalam komplek masjid ini ada peringatan maulid. Maulid festival 2019. Nah ini ternyata ada Muhammadiyah association di sini ya. Ternyata Muhammadiyah juga punya cebang di sini. Di Singapura. Masjid Sultan Maulid festival 2019 ini. Nanti malam ada ceramah ayah Mithali. Nah ini kita lihat nih selalu bagaimana. Suasana di sini. Nah ini ada pengunjung juga nih. Dari mana pak? Dari Aceh. Oh dari Aceh. Ini dari mana gitu pak? Ya dari Serambi pak. Serambi masjid. Ini banyak. Ada jual Al-Quran juga. Ada baju-baju. Di sini. Ini ada buku-buku juga ya. Nah ini ada makanan-makanan khas. Di Singapura juga di sini ya. Ini masih jagung seperti di kita juga. Tiga dolar. Singapura satu. Yang kecil. Nah ini tempat udutnya. Nanti ada tempat duduk. Di sini. Terus nanti sholatnya. Ternyata sana. Aduh di. Oke kita jalan-jalan lagi. Berikan harapan kepada mereka. Misalkan. Wakaf. Ramai sekali pengunjung hari ini karena pertepatan dengan pelaksanaan maulid Nabi Muhammad SAW. Allah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba jalan-jalan lagi. Nah ini saya jalan-jalan lagi ya. Ini masih ini dibangun direnovasi ya pada tahun 1932 oleh penguasa Singapura. Pada saat itu orang-orang yang ingin Singapura pada saat itu di bawah penguasa Singapura. Inggris. Nah ini bentuknya. Sekarang sampai ke atas itu keubah. Kalau di sini juga dibilang keubah mas. Meskipun bukan dari mas. Bukan berbeda ya dengan masjid di Brunei Darussalam. Ada di sini ditulis Masjid Masjid Sultan Singapura. Dia buka jam 10 pagi jam 12 malam kemudian jam eh jam 10 pagi jam 12 siang kemudian jam 2 siang sampai jam 4 siang. Dibuka untuk umum untuk melihat-lihat masjidnya. Nah jadi bukan cuma orang muslim saja. siapapun boleh masuk di sini ya. Non muslim boleh masuk tapi dia dibatasi di dalamnya. Dibatasi buka sepatu kemudian pakai jubah. Bagi yang tidak berusaha muslim semua yang memakai jubah di sini disediakan jubah khusus nanti akan masuk sedikit saja nanti akan melihat-lihat masjid di dalam. lumayan luas kampung gelam ini banyak bazar di sini juga saya lalu ini Bang Jafar saya bilang sama lagi masjid di Malaysia apa ya parah sama lah karena Melayu Watihaway di Singaponya Melayu jadi ya sama masjid ini juga berbeda menawar air oke selalu kebikian laporan kami saya Janarifin Ennur melaporkan dari kampung gelam Singapura nantikan laporan kami pasangan maulid Nabi Muhammad di Malaysia insyaallah kita akan coba nanti hadir ke Malaysia menghadiri maulid laporkan dari Malaysia karena di sana di Malaysia kita sudah dapat undangan dari 17 wilayah untuk hadir pada maulid hari ini di Malaysia itu ada dua yaitu di Klang itu Maluling Akbar kemudian ada Ibu-Ibu Al-Munawar nanti sore jam 4 sore di Syokin Ibu-Ibu Pekajian Raudatul Munawar Dari Kampung Gelam Singapura Zainal Arifin M. Nur Serambi On TV Pekajian Dari Kampung Gelam